Halo Sobat Kampus, dimanapun Anda berada, sekarang Upkrispedia menyambangi UPT Perpustakaan Universitas PKRI Semarang dalam bedah buku tentang bioremediasi. Tahu tidak, sekarang ini di lingkungan kita, makin lama, makin banyak yang namanya limbah. Jika tidak segera diatasi, limbah itu semakin lama akan mencemari lingkungan kita. Nah, salah satu cara mengurangi limbah ialah dengan proses bioremediasi, yang artinya pemanfaatan mikroba di bidang lingkungan, terutama untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Yuk, simak penjelasan oleh Dr. Endah Rita Sulistia Dewi, SSI-MSI. Berbicara tentang pengolahan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh suatu kolutan, baik itu dari industri maupun rumah tangga, yang bisa kita lakukan dengan kemanfaatan mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini punya satu kemampuan untuk mengelola atau menetralkan polutan-polutan yang ada di lingkungan bercemar itu sendiri, melalui metabolisme yang mereka lakukan. Misalkan yang sudah pernah dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk industri tahu, kemudian juga industri non-diary creamer, non-diary creamer itu sendiri bisa menggunakan mikroorganisme seperti Saccharomyces cerevisiae di dalam penetralan limbah seperti limbah organik yang dihasilkan dari industri tersebut. Buku ini sangat baik sekali untuk dibaca, dipelajari oleh para mahasiswa, khususnya mahasiswa biologi secara umum, baik itu pendidikan biologi maupun biologi murni. Ini juga akan sangat menarik sekali bagi para pemerhati lingkungan atau para pengusaha-pengusaha yang memperhatikan lingkungan, sehingga buku ini bisa menjadi wawasan bagaimana cara mengelola limbah agar tidak mencemari lingkungan. Ini buku sangat menarik sekali, khususnya yang pertama bagi para akademisi, bagi para akademisi terkait dengan mahasiswa, khususnya yang memang untuk berkompeten untuk studi di biologi, kemudian ilmu lingkungan, kemudian bioteknologi, yang harapannya nanti itu digunakan sebagai minimal, sebagai acuan yang digunakan untuk skripsinya, kemudian untuk penelitian-penelitian. Kemudian selain itu, buku ini pun juga menarik digunakan untuk panduan bagi para peneliti, baik-baik itu dosen maupun peneliti yang murni itu, itu digunakan sebagai gambaran awal, bagaimana solusi tentang penanganan limbah ini harus bisa menjadi jawabannya nanti untuk kedepannya nanti. Nah, sudah tahu kan manfaat dari bioremediasi? Jadi, bioremediasi bisa digunakan untuk penetralan limbah pabrik tahu dan limbah cair lainnya. Nah, proses ini akan membuat pencemaran lingkungan jadi berkurang. Sobat Kampus Uprispedia dimanapun Anda berada, jangan lupa jaga lingkungan kita dari limbah. Dadah!